Kanselir Jerman Olaf Scholz tuduh Presiden Rusia Vladimir Putin bersikap sinis dalam komentarnya mengenai perang Israel dan Hamas. Hal itu diungkap Scholz setelah kembali dari perjalanan ke Israel dan Mesir. Scholz berkunjung ke Tel Aviv, Israel pada selasa 17 Oktober 2023. Kunjungan Scholz itu untuk memberikan dukungan ke Israel dan upaya diplomatik untuk membebaskan Sandra yang ditahan oleh Hamas. Kanselir Jerman itu juga mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Untuk diketahui, hingga kini perang Hamas Israel telah menewaskan ribuan warga dari kedua belah pihak. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan, lebih dari 3.000 warga Gaza telah terbunuh sejak perang dimulai. Sementara di Israel, lebih dari 1.400 orang tewas, di mana sebagian besar warga sipil terbunuh dalam serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober lalu. Tak hanya itu, sekitar 200 warga Israel dilaporkan diculik oleh Hamas. Terima kasih telah menonton!